Aji Prasetyo umur 19 tahun salah seorang santri pesantren Riyadul Huda dari 12 orang yang berenang di Sungai Cilaku Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, Jawa Barat Pada hari Selasa 12 Januari 2021, dinyatakan tenggelam dan terbawa arus air Sungai Cilaku Aji beralamat di Kampung Waru Induk RT 04 RW 01 Desa Waru Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Pada hari ini korban dilakukan pencarian oleh tim yang terdiri dari Pol Airut Polres Cianjur Polsek Sukaluyu Tim Sar dan warga sekitar ikut melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada hari ini Rabu 13 Januari 2021 Sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat Hal tersebut disampaikan Kapolsek Sukaluyu, AKP Anaga Budi Harso kepada Berita 7 Jadi untuk pencarian kami dari Polsek Sukaluyu, dari Dan Ramil, Ceranjang, dari Kesamatan, maupun dari Tajanga dan semua yang membantu masyarakat Sampai saat ini kita belum bisa menemukan korban yang hanyut di SMAI Namun kami terus berusaha sampai nanti pukul 18.00 Setelah 18.00 kita akan istirahat dan akan diteruskan besok pagi kita mulai dari jam 7 Karena kondisi hari ini yang sudah menjelang gelap dan juga kondisi sampai saat ini masih hujan dan arus juga cukup beras Jadi mulai lokasi terjadinya orang itu tenggelam sampai dengan nanti ke muaranya di Nusa Dua Ada pun korban tersebut ditemukan di kampung Cibogo Desa Hegar Manah Kecamatan Sukaluyu ke Bupaten Cianjur sekitar 5 km dari TKP Dan korban langsung dibawa ke Puskesmas Sukaluyu untuk diperiksa pihak medis dan langsung setelah pemeriksaan korban dibawa ke pondok pesantren Riyadul Huda Selanjutnya jenajah atas permintaan keluarga diantar ke tempat kelahiran Bogor, Jawa Barat untuk kebunyikan Dari Cianjur, Jawa Barat, kontributor Haji Ujang melaporkan Berikan untuk berikan energía dua puluh Dari Cianjur, Jawa Barat, Jawa Barat paraauxku